Kandang ini digunakan sebagai pupuk dasar pada proses penanaman suatu tanaman. Nah selanjutnya ke bahan berikutnya kenapa saya menggunakan rumput gajah. Karena kita ketahui bahwa rumput gajah juga itu karena dia mempunyai batang yang keras. Nah ini sebenarnya bisa kita manfaatkan juga dari limba-limba jagung. Karena kita ketahui bahwa di dalam rumput gajah ini ada sesuatu jamur yang bisa bersimbiosis dengan jamur yang lainnya itu mikoriza. Jamur mikoriza yang bisa meningkatkan unsur hara mikrotana seperti magnesium, kemudian ada juga sulfur, mangan, dan tembaga. Jadi disini memang kandungannya ada juga unsur-unsur bahan organik setelah kita lakukan dekompresi. Hanya rumput gajah ini juga mengandung unsur-unsur magnesium, sulfur, dan berbagai macam unsur lainnya. Kemudian yang selanjutnya saya gunakan bahan batang pisang ya. Tadi batang pisang itu hampir sama prinsipnya dengan bongol pisang yaitu terdiri dari kandungan-kandungan bahan zat perangsang tumbuh dan bakteri-bakteri yang terkandung di dalam batang pisang ini. Jadi ini bisa kita manfaatkan jadi batang pisang yang kita sudah panen itu bisa kita ambil batangnya untuk dilakukan pembuatan pupuk-pupuk organik. Dan memang biasanya batang pisang juga ini biasa digunakan untuk bahan pembuatan mol yaitu mikroorganisme lokal karena terkandung banyak bakteri-bakteri yang terdapat dalam batang pisang ini. Kemudian selanjutnya di akar bambu ya. Kenapa saya menggunakan akar bambu? Kita ketahui bahwa di akar bambu itu ya banyak mengandung juga bakteri-bakteri PF yaitu Pesodomonas pluron. Yang mana berfungsi bakteri ini berfungsi untuk meningkatkan kelarutan pospor dalam tanah sehingga mudah diserap oleh tanaman. Seperti itu jadi fungsi akar-akar bambu ini sangat berperan aktif juga dalam penyediaan unsur hara sebagai pelarut pospor dalam tanah. Kenapa ada mengandung bakteri PF yaitu Pesodomonas pluron. Jadi di dalam akar bambu ini ada bakteri-bakteri yang membantu dalam proses penyediaan unsur hara bagi tanaman. Nah selanjutnya, selanjutnya pada tanaman leguminosa atau legum. Nah disini kita ketahui bahwa tanaman legum ini bisa kita gantikan dari tanaman kacang-kacangan. Ya karena kita ketahui bahwa di tanaman legum ini ada bakteri yang sangat-sangat bermanfaat sekali buat proses pembuatan pupuk organik. Nah dimana di dalam tanaman legum itu, ya dimana di dalam tanaman legum ini ada kandungan bakteri Rhizobium yang terdapat pada binti-bintil akar. Ini bisa kita lihat bakteri Rhizobium itu bisa kita langsung lihat secara kasat mata. Yang mana di tanaman legum ini ada bintil-bintil akar. Ini kita lihat bintil-bintil akar. Nah ini binti-binti akar ini yang berfungsi sebagai penghambat nitrogen dari udara. Nah seperti itu. Jadi kita ketahui bahwa di udara ini banyak kandungan-kandungan nitrogen, hidrogen. Jadi inilah fungsi tanaman legum ini yang mengambat nitrogen dari udara sehingga bisa dimanfaatkan untuk proses pertumbuhan tanaman baik secara vegetatif maupun secara generatif. Nah ini kenapa kami gunakan bahan ini. Karena ada kandungan bakteri Rhizobium yang terdapat dalam tanaman legum ini. Nah yang selanjutnya saya juga menggunakan sisa-sisa limba sayur dan buah. Nah kita ketahui bahwa sisa-sisa limba sayur dan buah ini banyak mengandung usur-usur pospor dan kalium yang sangat banyak. Jadi kalau kita olah seperti pembuatan pupuk-pupuk organik, ini akan menghasilkan pospor dan kalium yang sangat banyak buat pertumbuhan tanaman lainnya. Nah jadi sayang kalau dibuang di sekitar rumah menjadi limba yang tidak bermanfaat, nah inilah kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk-pupuk organik. Dan yang terakhir saya siapkan juga bahan penambah yaitu dedak. Ya dedak ini kita ketahui juga banyak kandungan-kandungan proteinnya di dalam bahan-bahan ini seperti kandungan-kandungan zat besi, kemudian berbagai macam unsur-unsur makro dan mikro pada saat setelah proses ini di dekomferensi. Baik pencinta tanaman, itulah semua bahan-bahan yang saya gunakan. Saya sudah jelaskan satu persatu kandungan-kandungan apa saja yang terkandung di dalam bahan-bahan yang kita buatkan pupuk organik. Nah sekarang langkah selanjutnya saya akan melakukan proses pembuatan bahan-bahan organik dengan mencampur semua bahan-bahan ini hingga menjadi satu bagian. Dan kita membuat fermentasi selama lebih kurang 2 minggu. Nah bagaimana proses-proses selanjutnya? Berikut informasinya. Nah selanjutnya proses pembuatan. Jadi untuk proses pembuatan semua bahan-bahan ini kita campur, maka langkah pertama buatlah lubang dengan ukuran 2x2 atau sesuaikan dengan komposisi bahan yang kita siapkan. Kemudian langkah kedua, potong-potong atau cincang-cincang kecil semua bahan-bahan yang apabila besar, seperti rumput gajah, kemudian batang pisang, kemudian jenis tanaman legum, dan bongol-bongol pisang serta daun-daun gambar dipisahkan semua dari ranting-rantingnya. Nah selanjutnya semua bahan kita masukkan ke dalam lubang yang telah kita buat sekitar yang saya buat disini adalah ukuran 2x2 dengan kedalaman lebih kurang 30 cm. Jadi pupuk kandang disini saya masukkan sekitar 100 kg atau 2 karung pupuk yang biasa ada di pasaran. Nah ini bahan-bahan ini komposisinya walaupun dia banyak atau kurang itu tidak masalah karena bahan-bahan organik akan tidak ada dampak efek baik untuk lingkungan maupun maluk-maluk hidup yang ada di sekitarnya. Jadi semua bahan sekarang saya akan campurkan semua dulu. Terima kasih telah menonton! Nah setelah proses semua kita campur bahan kita aduk sampai merata, Sekarang kita siapkan bahan dekompresi untuk mempercepat proses fermentasi ini yang nantinya saya akan gunakan dengan mikroban atau mikroorganisme M4 atau tambahan-tambahan jenis pupuk hayati lainnya. Seperti itu. Nah walaupun bahan-bahan yang saya sudah jelaskan tadi itu sudah banyak mengandung bakteri-bakteri yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, disini juga bisa kita tambahkan bakteri pelarut atau tambahan-tambahan supaya hasil pupuk organik yang kita hasilkan itu betul-betul lebih baik untuk proses pertumbuhan tanaman lainnya. Disini saya sudah siapkan air sekitar 40 liter saja ya untuk proses fermentasi itu. Jadi ini ada M4, saya sudah siapkan satu botol. Jadi ini kita bagi dua saja. Jadi satu enden ini saya siapkan untuk setengah-setengah botol. Nah selanjutnya kita tambahkan pupuk hayati yang mengandung komposisi-komposisi bakteri yang sangat menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman atau memperbaiki struktur tanah yang saya sudah jelaskan di pertumbuhan video saya sebelumnya bahwa memang pupuk organik dan pupuk hayati ini bisa dipadukan menjadi satu bagian yang akan menghasilkan lagi komposisi-komposisi yang bagus untuk pertumbuhan atau memperbaiki struktur tanah. Jadi fungsi pupuk hayati ini juga saya sudah jelaskan sebagai penambat pada media tanah untuk membangkitkan kembali mikroba atau bakteri-bakteri yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Di sini saya akan gunakan kira-kira satu enden ini, lima tutup. Selanjutnya untuk mengembangkan proses mikroba ini, kita tambahkan sumber makanan atau protein serta glukosa pada tanaman. Apa pada mikroba ini dengan memberikan molasses atau pengganti molasses bisa kita gunakan gula merah. Ini saya sudah siapkan gula merah, satu buah yang saya sudah masak sebelumnya. Kemudian kita bagi dua juga. Proses perniapan bahan dekomferensi yang kita sudah siapkan ini kita diamkan dulu sekitar lebih kurang 10 menit. Sebelum kita aplikasikan, kita aduk. Nah setelah kira-kira lebih 10 menit saya sudah diamkan bahan dekomferensi ini untuk proses penambahan atau proses mempercepat proses fermentasi bahan-bahan organik yang kita buat. Sekarang kita langsung aplikasikan dengan cara cukup langsung kita menyeramkan saja pada media atau bahan-bahan yang telah kita campur bersamaan semua bahan-bahan tadi. Ayo kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan. Penutupan dengan tanah humus. Nah langkah selanjutnya kita tutup dengan terpal supaya menghindari dari langsung hujan maupun sinar matahari langsung. Baik sahabat ragam info pertanian demikianlah seluruh semua kegiatan kita dalam bagaimana cara proses pembuatan pupuk-pupuk organik yang saya padukan dengan pupuk hayadi. Yang mana proses bahan-bahan yang saya dapatkan ini berasal dari lingkungan sekitar kita yang sangat banyak melimpah. Tinggal kita memanfaatkan saja sesuai dengan kondisi serta kebutuhan yang kita lakukan. Demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terupdate dari kami. Dan kalau ada kritik atau komentar silahkan hubungi layanan kami atau berkomentar di bawah video kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam go green. Sub indo by broth3rmax